Sebuah bus Transputra Fajar mengalami kecelakaan maut di kawasan Ciater Subang, Jawa Barat, Sabtu 11 Mei 2024 malam sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Penyintas dari SMK Lingga Kencana Ega Rahmadani mengaku mendengar ada yang berteriak remblong. Dari jam 5 sampai pada maghrib baru kita jalan arah pulang nih, arah sini. Eh pas baru beberapa meter tuh remnya blong, ternyata iya. Pernah itu gimana supir? Pertamanya sih gak nyangka kayak mungkin supir yang ngebut nih, terus ada yang bilang remblong, baru tuh baru panik semua, udah jatuh. Kronologi kecelakaan bermula saat bus Transputra Fajar datang dari arah selatan menuju utara. Saat melaju pada jalan menurun, bus oleng ke kanan menabrak kendaraan Feroza dari arah perlawanan. Bus kemudian terguling miring ke kiri dengan posisi ban kiri di atas terkelincir, sehingga menabrak tiga kendaraan jenis R2 yang terparkir di bahu jalan. Bus tersebut berhenti setelah menabrak tiang di bahu jalan arah Subang menuju Bandung, tepat di depan Masjid Asadah. Kecelakaan ini pun menyebabkan 11 orang tewas dan puluhan siswa terluka. Atas insiden ini, Dirlantas Polda Jabar Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan pihak terkait akan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Upaya tersebut berguna untuk menemukan fakta penyebab kecelakaan terjadi. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, ASEP Setia Permana, menduga kondisi bus dan PO Transputra Fajar tidak laik jalan. Menurut ASEP, dugaan tidak laik jalan karena bus yang ditumpangi 53 siswa SMK Lingga Kencana, Kota Depok, sempat oleng dan hilang kendali. Hal ini dibeberkan ASEP di lokasi kejadian pada Sabtu malam. Kalau dia laik jalan atau tidak ada komponen yang rusak, tidak akan terjadi kecelakaan seperti tadi. Karena kan awalnya tadi menabrak mobil tap ya, kemudian ada motor juga, kemudian ada kayu, ada pohon kan. Terima kasih telah menonton!